Terima kasih sudah memilih channel ini, channel yang penuh dengan isu hangat pada setiap hari. Untuk mendapatkan isu-isu hangat terkini, sila pertimbangkan tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar, memberi amaran tegas termasuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, PN, sekiranya terdapat usaha melantik seorang penyelaras di kerusi parlimen yang dimenangi beliau pada pilihan raya umum ke-14, PRU-14 yang lalu. Noh berkata, sekiranya pengerusi PN Selangor, Datu Seri Muhammad Azmin Ali masih bertegas untuk melantik penyelaras parlimen. Ia bermakna pemimpin itu tidak mengiktiraf beliau sebagai ahli parlimen yang menyokong Kerajaan PN. Kalau beliau, Ahmad Azmin tidak mahu mengiktiraf saya, apa guna saya memberikan sokongan kepada Kerajaan PN? Muhammad Azmin jangan cabar saya, jangan ganggu parlimen Tanjung Karang, sebab saya masih lagi anggota Kerajaan PN, hingga mereka terpaksa pula melantik seorang penyelaras parlimen Tanjung Karang katanya. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.